Seruling haus darah jilid 11. Wajah Nona Tio jadi berubah geram, dia tak berkata lagi, hanya menundukan kepalanya. Tampak Aoyang Bun dan Seng Ming telah menghampiri tempat Wong Tai Hian dengan sikap mereka yang angkus sekali. Kedua orang Pek Buwe Kau ini seperti juga tidak memandang sebelah mata pada orang-orang yang ada di situ, yang menatap mereka dengan sorot meti memusuhinya. Dengan mengeluarkan suara mendengu saw yang bun merogosakunya mengeluarkan segulungan surat, kemudian diserahkan kepada Wong Tai Hian sambil katanya tawar, Kau Kuo Tio Si Chiang memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan surat ini kepada Wong Elo O Chiang Puwe. Tetapi walaupun Aoyang Bun memanggil Wong Tai Hian dengan sebutan Wong Elo O Chiang Puwe, namun dia tidak memberi hormat dan sikapnya kurang ajar sekali. Wong Tai Hian memandang tak senang kepada kedua anak muda anak buahnya Pek Buwe Kau tersebuat. Tetapi karena surat telah diangsurkan padanya, dia juga memberimanya. Dibukanya gulungan surat itu, dan begitu dia membaca sesaat, tampak wajahnya berubah-rubah, sebentar berubah merah padam dan sebentar lagi berubah biru ke hijau-hijauan. Janggut dan kumisnya tampak bergerak-gerak memperlihatkan bahwa dia sedang murka. Berak tiba-tiba dia menghajar meja sebelum dia membaca selesai surat itu. Kurang ajar teriaknya dengan suara mengguntur, suruh orang Sityo. Itu datang kemari. Biarku bunuh dengan tanganku. Sengbing dan Aoyang Bun ketawa dingin, tawar sekali sikap mereka, malah kedua anak buah Pek Buwe Kau ini tak memperlihatkan sikap tak takut mereka. Kami tak mengetahui persoalannya, kami hanya diperintahkan membawa surat itu kepada Eloo Chiam Pue, maka jika sekiranya Eloo Chiam Pue mempunyai pesan apa-apa kepada Kau 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 kami, silahkan sebut saja, nanti kami akan menyampaikannya kata Sengbing dengan suara yang tawar. Wajah Wang Taihian merah padam, dia murka sekali, matanya berulang kali mencilak. H-M-M-M, kalian orang-orang Pek Buwe Kau terlampau meremah K-A aku siorang tua Si Wong katanya dengan suara yang keras yang mengguntur. Tetapi kalian jangan harap aku akan bertekuk lutut kepada Kau Kho Mu itu, beritahukan kepadanya, kalau memang dia ingin merasakan kelihayan Goloku, datanglah kemari agar nanti dia bisa mengenal adat sedikit tanda seru. Dan berkata begitu, Wang Taihian menengus berulang kali, mungkin dia saking murkanya tak bisa berkata banyak-banyak. Sengbing ketawa-tawar. Kami kira Tio Kau Kho mengenal akan adat dan kesopanan, lihatlah, bukankah Tio Kau Kho mengindahkan Wang Eloo Chiampue dengan mengirimkan surat yang mengusulkan agar kita mengambil jalan damai saja? Kalau memang hal itu tidak memuaskan hati Eloo Chiampue, kami pihak Pekwe Kau juga tak berkata apa-apa dingin sekali suara Sengbing, malah yang hebat, dia bersikap angkus sekali. Wajah Wang Taihian jadi berubah semakin merah padam. Kurang ajar teriak Wang Taihian dengan murka benar. Kalian anggap apa aku ini? Kami tahu Wang Eloo Chiampue adalah seorang jago yang disegani dan kami bukan menjadi tandingan Wang Eloo Chiampue, kalau memang Wang Eloo Chiampue tak puas akan isi surat itu atau usul Tio Kau Kho, Wang Eloo Chiampue bisa saja menghubungi Kau Kho kami. Sengaja Aoyang Bun berkata begitu karena dia memang mengetahui bahwa dirinya berdua bukan menjadi lawan Wang Taihian, apalagi mengingat banyak orang-orang gagah yang menjadi kawan Wang Taihian, dan lagi mengingat bahaya orang gagah yang menjadi tamu dari jago tua itu. HMMM, karena orang-orang Pekwe Kau hanya merupakan kera-kera yang mencari lubang kubur kata Wang Taihian dengan menengkol. Katakan nanti kepada Kau Kho kalian, aku orang tua si Tio lebih baik mati daripada harus bertekuk lutut kepada orang sebangsa dia. Seng Ming dan Aoyang Bun ketawa dingin. Jangan Wang Eloo Chiampue mencaci tek Bue Kau, kata Aoyang Bun tawar. Kalau memang Wang Eloo Chiampue mencaci perkumpulan kami, berarti Eloo Chiampue memang memilih jalan kekerasan dan kami juga dapat bertindak dengan jalan lain. Namun mengingat Wang Eloo Chiampue merupakan seorang jago yang cukup kosan serta mempunyai banyak pengalaman, maka Kau Kho kami telah mengundang Eloo Chiampue untuk menjadi orang kami. Tak kami duga ternyata tanggapan Eloo Chiampue sangat picik sekali. Berak terdengar orang memukul meja waktu Aoyang Bun berkata, dibarengi oleh berkelebatnya sesosok tubuh yang gesit sekali. Orang-orang Pek Bue Kau, selama kalian masih ada, dunia tak akan aman bentak sosok tubuh yang melompat ke dekat Wang Taihian. Dan waktu semua orang mengawasi, ternyata anak muda itu seorang pelajar, yang berpakaian serba putih, yang tadinya duduk di belakang Hon Hon dan Tio In In. Wajahnya juga bengis menatap Sang Ming atau Aoyang Bun bergantian. Wang Eloo Chiampue, kau mundur saja, biarlah aku Chiang Li Siu Chai yang menghadapi kedua kera ini. Wajah Wang Taihian masih merah padam, rasa murkanya belum lenyap. Tetapi melihat Chiang Li Siu Chai yang mau menghadapi kedua utusan Pek Bue Kau itu, dia jadi mengangguk dan duduk di tempatnya kembali. Pada saat itu Aoyang Bun dan Sang El Ming telah mengawasi Chiang Li Siu Chai dengan tatapan matu bengis. Mereka tak senang dan tersinggung melihat persoalan mereka dicampuri oleh pelajar ini. HMM, kalian orang-orang Pek Bue Kau Bentak Chiang Li Siu Chai pada saat itu setelah melihat Wang Taihian duduk kembali di tempatnya. Kalian terlalu menghina orang. Malah kami juga telah mendengar tentang perbuatan-perbuatan kalian yang melampaui batas dan sering melanggar liang sim. Maka hari ini biarlah aku Chiang Li Siu Chai memberikan sedikit pelajaran pada kalian, agar lain kali-kalian tak terlalu memandang remeh kepada orang lain. Dan setelah berkata begitu, metu Chiang Li Siu Chai mencilak bengis. Memang sejak kedua orang Pek Bue Kau itu memasuki ruangan tersebut, Chiang Li Siu Chai telah mendongkol dan murka, apalagi melihat Wang Taihian membaca surat yang dibawa oleh Tian San Sian Eng itu dan wajah Wang Taihian jadi berubah merah padam serta murka sekali. Maka Chiang Li Siu Chai telah dapat menerka apa isi surat itu. Pada saat itu Aoyang Bun dan Sang Ming juga sangat mendongkol, mereka merasa seperti tidak dipandang sebelah metu oleh pelajar yang mau mencampuri urusan mereka. Dengan mendengus, Sang Ming mendelik kepada pelajar itu. Kau pelajar bau, apakah kau teiah mengukur kepandaiankah sehingga kau berani pentang bacot di muka harimau kata Aoyang Bun tawar. Chiang Li Siu Chai ketawa tawar. Pada macan yang sesungguhnya hakseng, murid, memang dijeri, tetapi terhadap macan kalian yang ternyata hanyalah macan ompong, apa yang harus dibuat jari? Bukankah dengan sekali membalikan telapak tangan saja kalian akan dapat kubunuh dan kubereskan dengan mudah, sehingga tidak merepotkan Wang Taihian? Tanda petik. Wajah Sang Ming dan Aoyang Bun jadi berubah merah padam, tubuh mereka jadi agak menggigil, saking murkanya. Kurang ajar kau pelajar bau bentak Aoyang Bun dengan suara mengguntur. Apakah kau telah mempunyai cadangan nyawa tujuh sehingga sekarang kau tak takut mampus? HMM, kalau memang kau kenal gelagat, lebih cepat lebih baik lagi kau menggelinding dari hadapan kami, dari hadapan Tian San Sian Eng. Ini hanya nasihatku, maka cepat-cepatlah kau menggelinding sebelum kami Tian San Sian Eng menggempur mampus pada kau. Chiang Li Siu Cai ketawa mengejek, sikapnya tak kalah angkunya dengan Tian San Sian Eng itu. Kalian adalah bangsa kurcaci, dan sekarang kau mau mementang bacot selebar-lebarnya, apakah kau tidak takut ditertawakan oleh orang-orang gagah tanda seru bentak palajar itu dengan suara yang mengguntur? Tian San Sian Eng ketawa dingin, malah Aoyang Bun telah berkata dengan suara yang mengandung kemarahan, kami adalah utusan pek buwe kau, kalau memang kalian mau menghina kami dengan mengandalkan jumlah yang banyak, silahkan. Kami tak nantinya takut mati. Wajah si pelajar jadi berubah merah. Siapa yang akan menghina kalian dengan mengandalkan jumlah yang banyak tegurnya tak senang? Aku yang akan menghadapi kalian, bukankah dengan begitu kalian baru puas tanda seru? Aoyang Bun dan Sang Ming ketawa dingin lagi. Majulah bentak Sang Ming. Mati tak menjadi soal bagi kami, tetapi apakah semua ini telah dipikirkan matang-matang oleh orang Si Wong itu tanda seru dan setelah berkata begitu, Sang Ming menoleh menatap Wong Tai Hian yang kala itu sedang menatapnya dengan matemenuli. Pandangan Sang Ming jadi bentrok dengan pandangan Wong Tai Hian, dan Sang Ming jadi gugup tak keruan melihat. Cahaya matu jago tua yang berkilat tajam itu, tetapi untuk menutupi kegugupannya itu, dia jadi mendengus berulang kali. Sedangkan Aoyang Bun telah membentak pelajar itu, kau terhitung apa di dalam keluarga orang Si Wang ini. Aku adalah tamu dari Wong E Lo Ocian Pue, tetapi karena kalian terlampau tak kabur dan menghina Wong Lo Ocian Pue dengan lagak tengik kalian, biarlah hari ini aku Chiang Ta Siu Chai memberikan sedikit pelajaran kepada kalian menyahuti pelajar itu dengan suara yang tawar. Wajah Sang Ming dan Aoyang Bun jadi berubah merah padam. HMMM, bagus, hari ini Tian San Sian Eng dapat juga berhadapan dagang pelajar cabul seperti kau kata Aoyang Bun dengan suara menghina. Wajah Chiang Li Siu Chai jadi berubah hebat mendengar dirinya dikatakan sebagai pelajar cabul, maka dengan suatu bentakan, dia melompat untuk mencengkeram bahu Sang Ming, sedangkan tangan kirinya telah diulurkan untuk menotok jalan darah Chietong Hiatnya Aoyang Bun. Tian San Sian Eng juga bukan termasuk manusia-manusia lemah, maka melihat Chiang Li Siu Chai telah membuka serangan, mereka cepat-cepat berpencar membagi posisi, kemudian memiringkan tubuh mereka sedikit, sehingga serangan Chiang Li Siu Chai menemui tempat kosong. Tetapi si pelajar tak mau sudah sampai di situ saja, waktu serangannya gagal dan mencengkeram tempat kosong tak mengenai sasarannya, dia cepat-cepat membalikkan tubuhnya, kemudian membarengi dengan jejakan kakinya, tubuhnya melambung. Di kala tubuhnya berada di tengah udara inilah Chiang Li Siu Chai mengadakan penyerangan berangkai, yang menghantam bahu Sang Ming dan menotok jalan darah Chai mihyatnya Aoyang Bun yang terletak di dekat batok kepala orang Sioyang ini. Hebat gerakan pelajar yang menamakan dirinya Chiang Li Siu Chai itu, karena gerakannya itu, yang menyerang dan selalu dua jurusan kepada Tian San Sian Eng, membikin Sang Ming dan Aoyang Bun jadi kebuakan dan gugup. Tetapi biar bagaimana kepandaian Tian San Sian Eng tidak lemah, dengan memutar tubuh dan menggunakan gerakan Tia Hei Katong, mereka berhasil mengeguskan serangan dari si pelajar Chiang Li. Pada saat itu, orang-orang gagah yang berkumpul di dalam ruangan itu telah bersorak dengan suara gemuruh, malah ada yang berteriak-teriak dengan suara yang berisik agar membunuh Tian San Sian Eng. Hal ini membuat nyali Tian San Sian Eng jadi pecah. Namun, untuk menunjukkan kelemahannya itu, dia tak mau, maka mereka tetap berusaha berlaku tenang. Chiang Li Siu Chai telah berdiri tegak sambil tertawa mengejek. Apakah Tian San Sian Eng hanya pandai melarikan diri seperti tikus ejeknya? HMM, mana kepandaian yang diagul-agulkan oleh kalian? Mengapa selalu mengelakan seperti kucing takut pada macan tanda seru? Oho, rupanya beginilah sifat dan watak dari orang-orang pek, bwekau, hanya terdiri dari orang-orang pengecut. Wajah Tian San Sian Eng berubah hebat, mereka gusar sekali. Setan bentak Aoyang Bun dengan gusar. Apakah kau pelajar cabul dapat menandingi kepandaian kami dan dengan penuh kemarahan yang luar biasa, Aoyang Bun melompat menyerang dengan menggunakan jurus Chiang Li Yong Pak Hei dia menyerang dengan mengincar lambung si pelajar. Sedangkan Sang Ming juga telah melompat dengan kalap menyerang pelajar itu dengan menggunakan jurus Hek Milos yang dengan apa tangannya itu mengincar kepala Chiang Li Siu Chai yang mau dicengkeramnya dengan kesepuluh jarinya. Hebat serangan dari Tian San Sian Eng yang dilakukan dengan kalap dan sepenuh tenaga, Sehingga kalau Chiang Li Siu Chai kurang gesit, pasti dirinya akan terluka hebat. Tetapi Chiang Li Siu Chai sangat kosan, gerakannya juga gesit, di samping matanya yang tajam luar biasa. Maka dari itu, dikala melihat Tian San Sian Eng menyerang dirinya dengan keram menjepit, dari kiri dan kanan, dari jurusan bawah dan atas, sehingga dirinya terkurung. Chiang Li Siu Chai tak juri, dia malah mengerahkan tenaga Wee Kangnya di lengannya, kakinya tegak bagaikan tertanam di lantai ruangan itu, Kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, pelajar Chiang Li ini menangkis kedua serangan Tian San Sian Eng. Duk terdengar suara benturan beberapa kali yang keras sekali. Ternyata tangan Tian San Sian Eng dan Chiang Li Siu Chai telah saling bentrok dengan keras sekali. Tampak tubuh Chiang Li Siu Chai bergoyang-goyang, tetapi tetap tegak di tempatnya, dan berbeda dengan pelajar itu, walaupun menyerang dengan keram ageroyok, tetapi berhubung tenaga Wee Kang Chiang Li Siu Chai lebih kuat. Kalau dibandingkan dengan Tian San Sian Eng, muka tampak kedua jago Tian San itu undur beberapa langkah ke belakang dengan wajah yang pucat. Orang-orang gagah yang berkumpul di ruangan itu jadi bersorak-sorak memuji Chiang Li Siu Chai dan malah ada beberapa orang-orang gagah yang mencaci maki Tian San Sian Eng. Wajah Tian San Sian Eng jadi pucat pias waktu dia menyapu orang-orang yang berada di dalam ruangan itu dengan metu berkilat gusar. Tetapi mereka juga memaklumi, kalau kali ini dia berkeras, mereka akan mengalami kematian, karena pihak lawan terdiri dari orang-orang kuat dan tokoh-tokoh persilatan yang kosan sekali. Maka dari itu, dengan menahan perasaan gusar yang seakan mau meledakan dada mereka, Aoyang Bun maju selangkah dengan wajah yang menunjukkan kegusaran hatinya. Pelajar cabul, kali ini kami tak bisa melawan kau, tetapi tunggulah beberapa lama lagi. Dan dia memutar tubuhnya menghadapi Wang Taihian, katanya, orang Si Wang, apakah kau memang sudah mengambil keputusan yang tetap untuk menentang pek, bwek kau? Wang Taihian mendengus. Lebih baik kalian menggelinding pergi sebelum kalian dicincang oleh kami. Tanda seru kata Wang Taihian dengan wajah yang merah padam karena dia sangat murka sekali. Kami masih mau mengingat bahwa kalian adalah utusan, dan seorang utusan tak boleh diganggu, maka kami masih menghormati peraturan itu. Tetapi kalau kalian masih juga membandel dan pentang bacot tak keruan di sini, HMMM, Lohu juga tak sungkan-sungkan membunuh kalian dan tegas sekali suara Wang Taihian, yang disambut oleh teriakan-teriakan marah dari para jago-jago yang berkumpul di situ, yang memaki Tian San Sian Eng. Aoyang Bun dan Sang Nying jadi berdiri dengan wajah yang pucat dan tubuh menggigil saking gusarnya. Baik-baik. Kalian tentu akan merasakan akibat daripada kelakuan kalian itu kata Sang Nying dengan suara yang tergetar saking gusarnya. Tetapi ingat, kalau apa yang telah terlanjur, walaupun nanti disesalkan, Poh tak akan berguna dan setelah berkata begitu, dia memutar tubuhnya diikuti oleh Hao Yang Bun. Tahan tiba-tiba terdengar suara bentakan yang menggeledek keras sekali. Semua orang jadi heran dan menoleh, begitu juga Aoyang Bun dan Sang Ming, mereka menahan langkah kaki dan memutar tubuhnya menghadapi sesosok tubuh yang baru saja melompat ke gelanggang. Waktu melihat orang itu, Tian San. Sian Eng jadi mendelik gusar, karena yang membentak itu adalah seorang anak muda. Bocah. Apakah kau masih menghalang-halangi kami bentak Tian San Sian Eng gusar? Ternyata anak muda itu Hon Hon, yang telah melompat dari tempat duduknya. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu jadi heran berbareng kagum melihat nentengnya gerakan Hon Hon waktu dia melompat tadi. Hal mana membuat semua orang jadi heran, karena mereka tak mengetahui siapa sebetulnya anak muda itu. HMM, apakah kalian masih mengenali aku bentak Hon Hon dengan suara yang dingin? Wajah Tian San Sian Eng semakin berubah merah padam, mereka murka sekali. Sebangsa kau kurcaci cilik mana ada harga ayah untuk dikenal oleh kami bentak Aoyang Bun dengan suara yang mengejek. Hon Hon ketawa dingin. Bagus. Rupanya memang aku tak mempunyai harga untuk dikenal olehmu kalau Hon Hon dingin. Tetapi kalau menung kau mengetahui siapa diriku, HMM, walaupun kau mempunyai kepandayan setinggi langit, toh kalian akan bertekuk lutut meminta ampun. Wajah Tian Sao Sian Eng jadi berubah hebat, mereka gusar sekali. Boci Setan, jangan kau terlampau menghina kami bentak Sang Ming dengan suara mengguntur. Kalau kau memang mau membunuh kami, bunuhlah. HMM, tak akan semudah itu untuk mampus EJ, Hon Hon. Bukankah kalian masih ingat padakah HUSIN HOO Tai Hia dan Hon Hon sengaja mendengus beberapa kali? Mendengar disebutnya nama HUSIN HOO, wajah Tian San Sian Eng jadi berubah hebat, mereka juga seperti orang yang kesima, dan begitu juga dengan orang-orang gagah, dan termasuk uang tai hiannya sendiri, mereka jadi berpikir, apa sangkut pautnya anak muda ini daegan KHU SIN HOO? Sedang orang terheran-heran, Han Hon telah berkata lagi. HMMM 5 tahun yang lalu kalian pernah ditolong oleh KHU Tai Hia. Kalian diselamatkan dari tangan orang-orang Mo Insya, tetapi ternyata kalian benar-benar tak mengenal Budi dan telah menyiksa seorang bocah yang menjadi kawan dari KHU Tai Hia. Wajah Tian San Sian Eng jadi berubah hebat mendengar anak muda ini mengingatkan mereka pada peristiwa 5 tahun yang lalu, di mana perahunya telah terkepung oleh perahu orang-orang Mo Insya. Waktu Hon Hon berkata-kata, Tian San Sian Eng juga jadi berpikir, siapa sebetulnya anak muda yang berdiri di hadapannya ini dengan gagah? Siapa kau, bocah bentak Aoyang Bun dengan suara yang keras untuk menutupi kegoncangan hatinya dan menenangkan dirinya? Bukankah setelah kalian ditolong oleh KHU Tai Hia, kalian masih berlaku kurang ajar sekali dengan menyiksa seorang bocah tanya Han Hon lagi tanpa memperdulikan pertanyaan Aoyang Bun? Wajah Aoyang Bun dan Sang Ming jadi semakin berubah hebat. Siapakah sebenarnya bentak Aoyang Bun lagi dengan suara yang keras? HMM, dengan memerintahkan salah seorang anak buah pek, BUE kau. Kau membalas budi KHU Tai Hia dengan menyiksa bocah yang menjadi sahabat dari KHU Tai Hia. Hukuman apa yang harus kalian terima? Bentak Han Hon lagi dengan tetap sikap mengejek. Wajah kau Aoyang Bun dan Sang Ming semakin berubah hebat. Bocah, sebutkan namamu Bentak Sang Ming dengan tubuh tergetar menahan kemurkaannya. Semua orang jadi mengawasi Han Hon dengan berdiam diri, mereka juga heran, siapa anak muda ini sebetulnya yang telah membawa-bawa nama KHU Sin Hia. Namaku tak perlu kalian ketahui, karena kalian adalah orang-orang yang tak cukup berharga untuk mengetahui namaku kata Han Hon mengejek. Boci Setan, kalau kau tetap tak mau menyebutkan namamu, akan kami kirim kau ke neraka Bentak Aoyang Bun dengan murka. Apakah kalian yakin mempunyai kepandayan untuk melakukan itu ejek Han Hon? Dan ku kira perlu kuterangkan di sini, bahwa bocah yang disiksa oleh anak buah pek, bui ee kau atas perintah kalian itu adalah aku sendiri. Akulah bocah yang menjadi sahabat dari KHU Tai Hia. Tian San Sian yang jadi mengeluarkan seruan tertahan, begitu juga dengan orang-orang yang hadir di situ. Malah Wong Tai Hian sendiri sampai berdiri dari duduknya. Kau, kau, kau bocah yang bersama-sama KHU Sin Hia O di perau kami, dulu tanya Sang Nying dan Aoyang Bun dengan suara tergetar dan wajah pucat sekali, nyata mereka terkejut sekali. Han Hon mendengus. HMM, hari ini kalian harus menerima hukuman dariku. Coba kalau memang aku cak tertolong oleh KHU Tai Hiaplagi mungkin aku telah terbunuh oleh anak buahmu itu. Hektometer, hari ini walaupun kau mempunyai kepandayan untuk terbang ke langit, tak akan ku lepaskan begitu saja. Pada saat itu, setelah mengalami kegoncangan hatinya, Tian San Sian Eng dapat menenangkannya dengan cepat. Bagus. Ternyata kau bocah bau yang tak mengenal memampus bentak Aoyang Bun dengan suara menggeledek, lalu dengan berbareng, Aoyang Bun dan Sang Ming menyerang Hon Hon dengan jurus silat yang telengas sekali. Sekali terhajar, pasti jiwa Hon Hon akan melayang menghadap Giam Loong. Semua orang yang melihat itu jadi berseru murka dan mencacipian San Sian Eng yang selalu berlaku curang dan busuk dalam melakukan penyerangan. Tetapi Hon Hon sendiri sangat tenang, dia tak mengelakkan kedua serangan Aoyang Bun dan Sang Ming, malah dia memasang dirinya. Buk kedua tangan dari kedua orang itu menghajar tubuh Hon Hon keras sekali, namua tubuh Hon Hon tak bergeming. Dan berbeda dengan Hon Hon, Aoyang Bun dan Sang Ming jadi menjerit kesakitan sambil melompat mundur beberapa tombak jauhnya, wajah mereka pucat sekali dan mereka memegangi tangan mereka yang telah membengkak merah. HMM Hon Hon mendengus mengejek. Bagaimana rasanya? Wajah Sang Ming dan Aoyang Bun jadi bertambah pucat, mereka heran, mengapa mereka menyerang dengan sekuat tenaganya tak membawa hasil apa-apa dan anak muda si Hon itu tak terluka. Mengapa malah tangan mereka yang membengkak merah dan menimbulkan perasaan yang sakit sekali? Mengapa? Dan Tian San Siang Eng ini menduga Hon Hon menggunakan ilmu siluman. HMM, kalian adalah manusia-manusia yang tak mengenal budi dan di dalam kalangan rimba persilatan sangat jahat sekali kata Hon Hon. Maka dari itu, kalian harus dilenyapkan dari muka kami. Dan Hon Hon maju setindak-setindak. Wajah Tian San Siang Eng jadi tambah pucat dan tubuh mereka jadi tergetar. Lenyap pula keberanian mereka dan pecah nyali mereka. Dengan tak terduga, Sang Ming dan Aoyang Bun telah membalikan tubuh mereka untuk kabur dan kelakuan mereka ini seperti telah dijanjikan. Semua orang gagah yang ada di ruang itu jadi murka, karena dengan berbuat begitu Tian San Siang Eng memperlihatkan kepengecutan mereka dan tak tahu malu sekali, memalukan orang gagah. Tetapi Hon Hon gesit sekali, dia dapat bergerak cepat. Waktu melihat orang membalikan dirinya untuk kabur, Hon Hon membentak dengan suara yang keras tubuhnya mencelat cepat. Waktu dia mengulurkan tangannya, dia dapat mencengkeram punggung kedua jago dari Tian San itu. Kemudian dengan menyempar, tubuh Tian San Siang Eng terlempar dan amruk di lantai dengan mengeluarkan jeritan yang keras. Orang-orang jadi bersorak mencaci maki Tian San Siang Eng. Han Hon telah menghampiri lagi dengan wajah yang guram, dia memang ingin memberikan pelajaran pada kedua manusia tak berbudi itu. Dihampirinya dengan langkah yang perlahan-lahan. Tian San Siang Eng merangkak bangun, darah telah mengucur dari hidung mereka. Wajah mereka pucat sekali dan mereka duga mereka pasti akan menemui kebinasaan di sini. Bab 31. Dengan mengulurkan tangannya, Hon Hon bermaksud mencengkeram bahwa Sang Ming dan Naoyang Bun, dia bermaksud untuk membantingnya lagi. Tetapi telah terdengar bentakan, tahan, dan berkelebat sesosok tubuh. Semua orang jadi mengawasi dengan metu yang terbuka lebar kepada orang yang baru datang itu. Han Hon sendiri telah menahan kedua tangannya dan memutar tubuhnya menghadapi orang yang baru datang itu. Dilihatnya yang berdiri di hadapannya seorang berkedok, yang tak terlihat wajahnya. Dan Han Hon mengeluarkan seruan tertahan, karena orang itu adalah orang bertopeng yang malam itu mengintai kamarnya dan kamar pemuda pelajar yang satu hotel dengannya. Kau tanya Han Hon gugup. Orang bertopeng itu mendengus. HMMM, lepaskanlah kedua orang ini kata orang bertopeng itu dingin. Mereka adalah utusan dan seorang utusan tak boleh disiksa begitu macam. Han Hon jadi lebih gugup lagi. Tanpa disadari, dia melirik ke tempatnya tadi duduk bersama Tio Inen, tetapi Nona Tio sudah tak berada di tempatnya itu entah kemana. Dan, dugaan Han Hon jadi bertambah keras bahwa orang bertopeng ini adalah Nona Tio Inen, namun belum terbukti, sekarang orang bertopeng itu muncul kembali di rumah Wang Taihian, dan Nona Tio Inen telah menghilang dari tempatnya duduk tadi. Maka dugaan Han Hon jadi tambah keras bahwa orang bertopeng ini adalah Inen. Tio Tio, mengapakah selalu mau melindungi orang Pek, Bwe, Kau ini tegur Han Hon kurang senang. Meti orang bertopeng itu tampak mencilak. Siapa Tio Tio mu bentaknya tak senang. Aku hanya minta melepaskan kedua orang ini, karena mereka adalah seorang utusan belaka. Kalau memang mereka mengalami sesuatu kecelakaan di tempat Wang Taihiap, bagaimana nanti Wang Elo Ocian Pwe itu mau menaruh muka? HMM lepaskanlah mereka. Han Hon jadi berdiri serba salah. Sebetulnya kalau memang dia mau, dengan mudah dia dapat merabunkan orang bertopeng ini dan menghajar Tian San Sian Eng. Namun Han Hon takut kalau memang orang bertopeng ini adalah Cie Cie Tio-nya, dan pasti Inen akan tersinggung, sehingga hubungan mereka bisa retak. Maka itu, dengan bingung, Han Hon jadi berdiri mematung memandangi orang bertopeng itu. Wang Taihian sendiri yang melihat hal itu sudah lantas menghampiri. Orang tua Si Wong ini memberi hormat kepada si orang bertopeng. Siapakah Kiai Su tanya Wang Taihian sambil menjura beberapa kali? Bolehkah aku si tua Si Wong mengetahui nama besar Kiai Su? Kiai Su ialah orang gagah. Orang bertopeng itu mendengus, dia tidak membalas memberi hormat orang tua Si Wong itu. Aku dengan kau tak mempunyai sangkut paut menyahuti orang bertopeng itu dengan suara yang dingin. Juga tak mempunyai hubungan dengan orang-orang Pek, Bu, E, Kau. Namun karena melihat bahwa kedua orang ini hanya berfungsi sebagai dua orang utusan, Maka mengingat akan peraturan Kang O, atau peraturan dari segala bidang, aku minta Elo Ociampu E mau menghormatinya dan membiarkan mereka berlalu tanpa kurang sesuatu. Dan aku yang rendah percaya bahwa Elo Ociampu dan para orang gagah yang terhormat di ruangan ini tak akan bersikap seperti seorang Siao Kocang tak kenal peraturan. Wajah orang-orang gagah yang berada di dalam ruangan itu jadi berubah merah pada mereka mendongkol sekali, Karena mereka mau dipersamakan oleh orang bertopeng itu sebagai Siao Kocot atau manusia rendah. Tetapi mereka tak berkutik dan tidak bisa berkear, karena perkataan orang bertopeng itu sangat tajam sekali. Wang Taihian sendiri jadi kikuk. Cepat-cepat dia memberi hormat sambil katanya, sebetulnya Lohu dan para Ohon yang berada di sini, Ingin membiarkan kedua manusia rendah ini berlalu, Tetapi karena dia terlalu mementang bacot terlampau besar dan angkuh sekali dengan lagak mereka yang tengik, Maka Lohu kira memang perlu diberi pengajaran. Ini bukan dibicarakan mengenai utusan atau bukan, Tetapi mereka dapat dianggap berurusan dengan persoalan pribadi mereka yang buruk. Coba kalau mereka memang berfungsi sebagai seorang utusan yang baik, Dan hanya membawa berita untuk kami tanpa menunjukkan sikap mereka yang tengik, Apakah kami akan mengambil langkah begini? Oh, tidak. Pasti tidak. Kami pasti akan melepaskan mereka secara baik-baik. Tetapi berhubung mereka sangat tak kabur, Lagi pula Tian Shan Shan yang terkenal sebagai manusia rendah di dalam rimba persilatan, Maka Lohu kira memang pantas diberi hajaran. Tetapi, Lohu pun akan melepaskannya dengan segera. Orang bertopeng itu mendengus berulang kali selama orang tua Si Wong itu berkata-kata. Sedangkan Hon Hon hanya menatap dengan pandangan mati yang tajam, Seakan-akan dia mau menembusi kain penutup muka orang itu untuk mengetahui siapa sebetulnya orang di balik topeng ini. Wong Lohu Kiam Pue berbicara mengenai soal pribadi kata orang bertopeng itu dengan suara yang tawar. Tetapi apakah Lohu Kiam Pue tak menyadari bahwa pada saat itu pada detik ini, Bahwa fungsi Tian Shan Shan Eng adalah seorang utusan dan sebagai pihak tuan rumah Wong Lohu Kiam Pue harus bisa menguasai tamu-tamu Lohu Kiam Pue untuk memperlakukan utusan ini dengan baik. Wajah Wong Taihian jadi berubah lagi, Dia tak senang berulang kali orang bertopeng ini menegur dirinya. Apalagi memang orang bertopeng itu tak mau menyebutkan namanya memperkenalkan dirinya. Siapakah nama dan gelar Kiesu yang besar dan harum tanya Wong Taihian sambil menatap tajam pada orang bertopeng itu. Met orang bertopeng tersebut mencilak memain, seakan-akan dia sedang ragu. Tetapi kemudian dia tertawa dengan suara yang nyaring sekali. Aku tak mempunyai gelaran dan belum pernah dikenal orang kata orang bertopeng itu. Kalau memang Lohu Kiam Pue mau mengetahui juga namaku, maka aku orang si Tio. Mendengar perkataan orang bertopeng itu, Han Han jadi tambah heran, dia juga bingung sekali. Dengan mengakui dirinya si Tio, bukankah mustahil bahwa orang bertopeng ini benar-benar Tio Inen, karena selain suara dan bentuk tubuhnya yang sama, lagi pula In-In tak berada di tempatnya, tak mungkin dia lenyap begitu saja. Han Han jadi bingung, pihak mana harus dibelanya. Kalau memang orang bertopeng itu menang benar-benar In-In mau tak mau Han Han harus membantu orang bertopeng ini, karena Nona Tio adalah Cie Cie-nya, seorang gadis yang telah menggoncangkan hatinya. Tetapi yang membingungkan Han Han, mengapa In-In membela orang-orang Pek Bue Kau itu? Lagi pula Han Han mengingatnya, tadi sebelum kedatangan Tian San Sian Eng, di saat Han Han berteriak-teriak dengan bersemangat bersama orang-orang gagah lainnya mengutuk dan memaki Pek Bue Kau, mengapa In-In tampaknya tak senang? Apakah Nona Tio ini mempunyai hubungan dengan Pek Bue Kau? Tanda seru. Sedang Han Han bengung dibawa oleh arus kebingungan yang sangat, Wang Tai Hian telah berkata dengan suara yang dingin, jadi Kia Yesu si Tio dan dia mengerutkan alisnya, suaranya meninggi berwibawa. Apa sangkutan Kia Yesu dengan Tio si Chiang? Orang bertopeng itu ketawa gelak-gelak dengan suara yang nyaring. Sudah ku katakan tadi bahwa dengan kalian aku tak mempunyai sangkut paut, dan begitu juga dengan pihak Pek Bue Kau aku tak ada hubungan apa-apa, untuk apa kau menanya melit-melit balik tanya orang bertopeng itu. Lohu tanya apa hubunganmu dengan Tio si Chiang Bentak? Wang Tai Hian dengan suara yang keras, sikapnya berwibawa sekali, matanya berkilat tajam luar biasa. Orang bertopeng itu mendengus. Apakah seorang Tai Kuan harus bertanya semacam itu tegur orang bertopeng tersebut? Tai Kuan adalah seorang hakim. Sudah ku katakan bahwa aku tak mempunyai sangkut paut atau hubungan dengan orang-orang Pak Bue Kau, mau apa kau melit-melit tanda seru? Wajah Wang Tai Hian jadi berubah lagi. HMMM, kalau memang Tio Kiesu mempunyai sangkut paut dengan orang ini, ku minta kau meninggalkan ruang ini, kata Wang Tai Hian dingin. Sebelum kalian membuktikan bahwa kalian tak akan memperlakukan orang-orang ini yang menjadi utusan Pak Bue Kau dengan baik-baik, aku sebagai seorang yang menerjunkan diri di dalam kalangan Kang Ong tak bisa berdiam diri melihat kalian berlaku semena-mena, tak keruan kata orang bertopeng itu lagi. Wajah Wang Tai Hian berubah hebat. Apakah Tio Kiesu tak percaya pada kata-kata lo hutanya Wang Tai Hian dengan mata mencilak dan jenggot atau kumisnya bergoyang-goyang saking murkanya? Orang bertopeng itu ketawa dingin. Setiap manusia di dalam dunia ini memang sulit dipercaya katanya dingin. Untuk apa Wang Elo Ociampue bertanya begitu? Soal percaya atau tidak dipercaya oleh orang, adalah hak dari masyarakat. Mau apa Wang Elo Ociampue memaksa aku dari pihak yang muda untuk mempercayai Wang Elo Ociampue? Bukankah dengan begitu Wang Elo Ociampue sama saja mau berlaku sewenang-wenang? HMM, kalau memang aku yang rendah dapat melihat kelakuan Wang Elo Ociampue dan telah terbukti bahwa kejujuran dan kata-kata Wang Elo Ociampue bisa dipegang, aku orang syutio akan menaruh hormat dan baru mempercayai mu. Bagaimana? Kalian mau melepaskan kedua utusan ini atau tidak? Tanda petik. Wang Tai Hian jadi murka sekali mendengar perkataan orang bertopeng itu, jenggot dan kumisnya bergerak-gerak dan mukanya merah padam. Ternyata orang terlalu memandang rendah padanya. Kiesu terlalu tak memandang mata pada lohu kata Wang Tai Hian murka. Sudah 40 tahun lohu berkecimpung di dalam dunia persilatan dan belum pernah ada yang berlaku sekurang ajar Kiesu. HMM, kalau memang aku tak ingin melepaskan kedua utusan ini, apa yang akan dilakukan oleh Kiesu? Hebat Wang Tai Hian ini, walaupun dia sedang murka, poh dia masih membahasakan orang dengan sebutan Kiesu, orang gagah, lagi pula dengan berkata begitu, Wang Tai Hian sengaja ingin memancing agar orang ini jadi terjerat dan menunjukkan kepandayanya kalau memang mereka bertempur, dan dengan melihat ilmu silat orang, Wang Tai Hian akan dapat mengetahui murid siapa orang bertopeng ini. Tetapi di luar dugaannya, orang bertopeng itu ketawa dingin dan menyahuti dengan kata-kata licik sekali, kalau memang Wang Lo Chiam Pue tak mau melepaskan kedua utusan itu, aku pun tak bisa berbuat sesuatu mengingat kepandayanku tak mungkin dapat menandingi kepandayan yang dimiliki oleh Lo Chiam Pue, apalagi ditambah oleh orang-orang gagah yang banyak berkumpul di sini dan lagi pula kalau kedua orang utusan Pek Bue, Eh, kau itu mau dibunuh pun tak menjadi urusanku, aku tak rugi apa-apa, hanya aku akan pergi ke seluruh pelosok daratan Tionggoan ini dan menyiarkan peristiwa ini kepada seluruh orang-orang gagah di daratan Tionggoan ini dan setelah berkata begitu, orang bertopeng itu memutar tubuhnya sambil berkata, Baiklah, aku yang rendah permisi saja untuk berlalu. Wang Taihian murka sekali, tubuhnya sampai tergetar. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia mengulurkan tangannya akan menangkap orang. Orang bertopeng itu, yang mengaku sebagai orang si Tio mengetahui Taihian menyerang dirinya, dengan cepat dia menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat ke depan. Tetapi gerakannya kalah cepat dengan jago tua si Wang itu, karena dengan suara memberebet, baju di dekat pundaknya robek terkena cengkeraman Wang Taihian. Orang bertopeng itu mengaduh kesakitan sambil memegangi bahunya yang mungkin terluka kena di cengkeram oleh Taihian, dia memutar tubuhnya, sambil menahan perasaan sakit dia berkata dengan suara yang dingin, HMMM apakah? Wang Taihian, seorang jago yang ternama dan mempunyai kedudukan tinggi dalam kalangan Kang Ong hanya pandai menghina orang-orang lemah dan orang-orang dari angkatan muda ejeknya. Baiklah, bunuhlah aku. Memang seorang saksi yang mengetahui kebusukan seseorang, harus dilenyapkan, agar nama harum tetap dapat dipertahankan dan setelah berkata begitu, orang bertopeng itu ketawa gelak-gelak nyaring sekali. Wajah Wang Taihian jadi merah padam, saking murkanya dia jadi menghajar meja. Berak meja itu ambruk hancur, karena Wang Taihian menghajar dengan menggunakan tenaga WEK-nya. Dia murka, tetapi tidak bisa melampiaskan kemurkaannya itu. Pergilah bentak Taihian akhirnya. HMMM, kalau memang aku tak mengingat bahwa besok adalah hari ulang taunku, pasti akan kubunuh kau. Bagus! Bagus! Rupanya hanya disebabkan hari ulang tahun yang membahagiakan itu aku dapat terlolos dari tangan maut dan terhindar dari kematian di tangan seorang gagah besar yang mempunyai nama yang harum di dalam rimba persilatan. Bagus! Sekarang ingat, biar bagaimana persoalan ini akan diketahui oleh para orang gagah, kalau memang kau tak membunuhku, kebusukan dari jago besar yang mempunyai nama harum Wang Taihian akan didengar oleh setiap kuping orang-orang gagah di daratan Tionggoan. Berak! Kembali Wang Taihian menghajar meja itu. Pergi bentaknya murka. Oho, aku bukan anjing yang dapat diperintahkan begitu garang kata si orang bertopeng mengejek lagi. Ayahku sendiri belum pernah memperlakukan aku begitu macam, apalagi hanya seorang manusia busuk. HMMM, kemana aku suka aku dapat pergi tanpa ada yang dapat melarangnya. Murka sekali Wang Taihian, tubuhnya sampai tergetar. Begitu juga orang-orang gagah lainnya mereka sampai berseru marah. Mereka menganggap bahwa kelakuan orang bertopeng itu keterlaluan sekali. Pergi! Kalau memang kau masih mau mengacau tak keruan, aku tak akan menggunakan peraturan yang tua atau yang muda, aku akan membunuhmu bentak Wang Taihian. Ha, 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 bunuhlah kalau memang berani melakukan hal itu, tetapi ini disaksikan oleh beratus pasang mata. Bunuhlah! Tetapi kebusukanmu pasti tetap akan tersiar kata orang bertopeng itu dingin. Wang Taihian jadi murka sekali, tetapi dia tak bisa melampiaskan kemurkaannya itu. Dia mendelik ke arah Tian San Sian Eng yang telah merangkak berdiri. Han Hon maju menghadapi orang bertopeng itu, di hati anak muda ini telah mengambil suatu keputusan. Kau seorang yang betul-betul kurang ajar sekali bentak Han Hon dengan suara yang keras. HMM, terhadap orang yang tingkatan lebih tinggi dan lebih tua dari kau, tetapi kau telah berlaku begitu congkak. Biarlah aku yang menghadapimu dan Hon Hon memberi hormat kepada Wang Taihian, harap Wang Elo Ociampoe mundur dulu, tak perlu bercapai lelah merobohkan seorang monyet kecil ini. Wang Taihian memang sedang serba salah dia jadi mengangguk dan kembali ke tempatnya. Dan, orang bertopeng itu jadi mencilak matanya, sikapnya jadi agak gugup. Kau-kau mau menjadi tukang pukulnya orang Si Wong itu bentaknya. Dengan suara yang keras. HMM, aku ingin melihat berapa tinggi kepandayanmu sehingga begitu berani sesumbar di hadapan Wang Elo Ociampoe. Kata Han Hon dengan suara yang tetap. Dan aku akan membuka matamu, bahwa dengan hanya menghadapi aku dari kalangan muda, kau pasti dapat dirobohkan. Orang bertopeng itu ketawa dingin, tetapi dengan tidak terduga dia menjejakan kakinya untuk kabur. Han Hon memang sudah menduga bahwa orang bertopeng itu akan melakukan hal tersebut. Dengan cepat dia juga menjejakan kakinya, sekali mengulurkan tangannya, dia mau menjamret punggung orang. Tetapi orang bertopeng itu cukup gesit dia mengegoskan dan melarikan diri. Pula, Han Hon mengeluarkan seruan, dia mengempos semangatnya, lalu dengan sekali menjejakan kakinya, tubuhnya telah melambung tinggi melewati orang bertopeng itu, di saat tubuhnya meluncur turun, dia mengeluarkan tangannya, menotok jayan darah Wietiong hiatnya orang bertopeng itu, sehingga tidak ampun lagi, dengan mengeluarkan suara keluhan, orang bertopeng itu rubuh terjungkal di lantai. Indah sekali gerakan Han Hon itu, sehingga semua orang yang menyaksikan hal itu jadi bersorak dan memuji anak muda si Han tersebut. Pada saat itu tubuh Han Hon telah meluncur turun ke lantai, tetap di samping orang bertopeng yang terkulai di lantai dalam keadaan tertotok. Han Hon berdiri sambil ketawa dingin, dilihatnya mati orang bertopeng itu mencilak bengis, tetapi membayangkan kegugupan orang bertopeng tersebut. Han Hon memutar tubuhnya menghadapi Wang Taihian. Wang Eloo Chiampuei katanya, hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada orang tak kabur ini? Tanda petik. Wang Taihian menghampiri. Lepaskanlah di akata Wang Taihian. Biar dia berlalu. Tetapi kita harus mengetahui dulu siapa adanya di akata Han Hon. Baiklah, sekarang biar aku mengurus kedua utusan tengik itu, nanti baru kita urus orang bertopeng ini dan Han Hon memutar tubuhnya menghadapi Tian Shan Xian Eng. Sebetulnya, tadi waktu orang bertopeng itu membela mereka, Tian Shan Xian Eng telah kegirangan, mereka yakin bahwa mereka pasti akan terloloskan dari tangan orang-orang gagah ini. Tetapi hati mereka jadi ciut dan ngali mereka benar-benar pecah waktu melihat dalam segebrakan saja orang bertopeng itu telah dapat diringkus oleh Han Hon. Mereka jadi ketakutan. Maka dari itu, di saat Han Hon sedang membalikan tubuhnya, mereka telah mengambil keputusan, dengan berbareng Ao Yang Bun dan Sang Ming menjejakan kaki mereka dan kabur dengan cepat dan sekuat tenaganya ke arah pintu, untuk kabur. Tetapi Han Hon mana mau melepaskan kedua orang yang pernah menyuruh orang menyiksanya? Maka dari itu, dengan cepat tubuhnya mencelat dan dua kali jejakan saja, anak muda si Hon tersebut telah berada di belakang Tian Shan Xian Eng. Roboh kau bentak Han Hon sambil menghantam punggung Ao Yang Bun dan dengan telak punggung Ao Yang Bun kena terhajar, Maka dengan mengeluarkan suara jeritannya ak menyayatkan, tubuh orang si O yang itu rubuh terjungkel, dari mulut memuntahkan darah segar. Melihat keadaan Ao Yang Bun, Sang Ming jadi lenyap semangatnya, terbang keberaniannya, dengan tak menoleh lagi dan tak memperdulikan keadaan Ao Yang Bun yang telah rubuh terjungkel, Sang Ming mengeropos semangatnya dan melarikan diri dengan ketakutan. Tetapi Hon Hon bekerja tak mau kepalang tanggung. Setelah berhasil merubuhkan Ao Yang Bun, anak muda ini melompat mencelat tinggi sekali, dalam waktu singkat dia telah berada di belakang Sang Ming. Waktu Sang Ming akan keluar dari pintu ruangan itu, dia merasakan samberan angin yang santer, hatinya jadi mencelos, karena segera juga dia mengetahui dirinya telah kecandak oleh Hon Hon. Dengan mengeluarkan jeritan kalap, Sang Ming tak memperdulikan serangan Hon Hon itu, hanya dengan mengerahkan seluruh tenaga WEK-nya di kaki, dia menjejakan kakinya dengan ketakutan, tubuhnya mencelat pesat ke depan. Hon Hon sendiri jadi memukul tempat kosong. Tetapi anak muda si Hon Lai sekali, dia akan mengeluarkan bentakan, tubuhnya telah mencelat lagi, dia mengulurkan tangannya akan mencengkeram pundak Sang Ming. Sang Ming sendiri merasakan samberan angin serangan kembali. Cepat-cepat dia memutar tubuhnya menangkis serangan Hon Hon. Duk tangan mereka saling bentur. Tubuh Sang Ming terpental jauh sekali. Tetapi dengan menggunakan kesempatan sedang tubuhnya terapung itu, Sang Ming berpoksai, lalu berjumpa liptan dan waktu kakinya menyentuh lantai, dia menjejakan kakinya untuk kabur. Hon Hon mendongkol melihat kelicikan orang, dia mengempos semangatnya, dengan dua kali jejakan, dia telah dapat menyusul di belakang Sang Ming lagi. Pada saat itu mereka telah berada di luar ruang dan orang-orang yang berkumpul di ruang itu pada keluar untuk melihat keadaan Sang Ming yang masih dikejar oleh Hon Hon. Bagaikan burung ngelang, Hon Hon mencelat dan menubruk ke arah Sang Ming. Sang Ming merasakan samberan angin serangan, dia mau menggunakan kesempatan seperti tadi. Dia membalikan tubuhnya sambil mengangkat tangannya untuk menangkis. Tetapi dia jadi kecelek dan hatinya mencelos dengan semangat yang terbang. Celaka keluhnya. Karena Hon Hon ternyata bukan menyerang, melainkan mencengkram. Waktu Sang Ming membalikan tubuhnya menangkis, Hon Hon menarik pulang tangannya, dia membalikan telapak tangannya, tahu-tahu jari tangannya berhasil. Menotok jalan darah Ketiong hiatnya Sang Ming, sehingga dengan mengeluarkan seruan kaget, Sang Ming rubuh ke lantai tanpa dapat berkutik lagi. Hon Hon berdiri di samping Sang Ming. HMM, sekarang kau mau melarikan diri kemana? Tegur Hon Hon dengan suara mengejek. Tampak Wang Taihian dengan diiringi oleh beberapa orang-orang gagah keluar. Hon Hon cepat-cepat menhampiri. Dia membungkukan tubuhnya memberi hormat. Wang Elo Ociampoe, bagaimana menurut pendapat Wang Elo Ociampoe kalau kepandaian kedua orang Pek Buwe Kau ini dimusnahkan? Tanya Hon Hon. Wang Taihian mengerutkan alisnya. Sedangkan orang-orang gagah yang berdiri di belakang Wang Taihian sudah lantas mendahului jago si Wong itu menyetujuinya. Akhirnya Wang Taihian menghela nafas. Baiklah katanya perlahan. Kita melakukan ini bukan tak memandang peraturan Kang O, tetapi kedua orang ini, Tian Shan Xian yang sangat jahat sekali di dalam rimba persilatan, mereka banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan jahat, maka dengan dimusnahkannya kepandaian mereka, berarti kita mengurangi kejahatan-kejahatan di dunia ini. Hon Hon mengangguk. Benar katanya. Dan jago-jago lain juga membenarkan. Siapa yang akan turun tangan memusnahkan kepandaian Tian Shan Xian yang ini tanya salah seorang jago-jago di belakang Wang Taihian. Wang Taihian menghela nafas lagi. Bagaimana kalau lohu minta bantuan Xiao Hiap untuk mewakili lohu memusnahkan kepandaian kedua orang ini tanya Wang Taihian kemudian pada Han Han? Han Han ragu sesaat. Benar. Memang Xiao Hiap yang cocok untuk memusnahkan kepandaian kedua orang ini beberapa orang jago juga membenarkan. Akhirnya Han Han menerima saran itu. Baiklah katanya sambil tertawa. Aku akan mewakili Wang Taihian. Dan setelah berkata begitu Han Han membungkukan tubuhnya memberi hormat, kemudian dia memutar tubuhnya menuju ke arah Sang Ming. Walaupun tertotok jalan darahnya, tetapi Sang Ming tak mengalami luka, dia juga masih tersadar, maka mendengar bahwa Han Han akan memusnahkan kepandaian ilmu silatnya dia jadi ketakutan sekali. Matanya mencilak berulang kali, wajahnya pucat sekali. Lebih-lebih waktu melihat Han Han menghampirinya, dia jadi ketakutan setengah mati. Jangan, jangan dimusnahkan kepandaian ku katanya sesambatan. Aku berjanji tak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Han Han ketawa dingin. Kata-katamu mana bisa dipegang dan dipercaya kata anak muda si Han? Ini, sungguh. Demi Tian, ampunilah aku sesambatan Sang Ming. Han Han mendongkol sekali melihat sikap pengecut dari jago Tian Shan ini. Dengan tak berkata lagi Han Han mengulurkan tangannya untuk menotok. Beberapa jalan darah jago itu. Oh, jangan keluh Sang Ming. Tetapi tangan Han Han telah menotok, sehingga seketika itu juga dia mengeluh kembali dan dirasakan tubuhnya lemas. Habislah ilmu silatnya, untuk seterusnya akan menjadi manusia biasa, malah lebih-lebih dari orang-orang yang tak mengerti ilmu silat. HMMM kali ini kami mengampuni jiwa kalian, hanya melenyapkan ilmu. Silat kalian kata Han Han dingin setelah itu. Tetapi kalau lain hari kutemui kalian masih berbuat kejahatan, HMMM, tak ada ampun lagi bagi kalian. Dan setelah berkata begitu, Han Han memutar tubuhnya dia menuju ke arah Aoyang Bun yang masih menggeletak. Tadi melihat Sang Ming dimusnakan kepandaya ilmu silatnya Aoyang Bun telah ketakutan setengah mati, apalagi waktu melihat Han Han menghampiri dirinya, dia jadi ketakutan sekali. Oh Siaw Hiap, ampunilah selembar jiwaku ini dia mengeluh minta dikasihani oleh anak muda si Han itu, matanya juga mencilak ketakutan. Han Han ketawa mengejek. Ya, jiwa kalian memang kami ampuni kata anak muda si Han ini dingin sekali. Tetapi Siaw Hiap, jangan, jangan memusnahkan ilmu silatku, ampunilah aku Siaw Hiap sesambat Aoyang Bun, malah dia menangis. Untuk selanjutnya aku akan mengasingkan diri dan tak akan melakukan kejahatan lagi. Han Han muak melihat kepengecutan orang. HMMM kau tak tahu malu kata Han Han dingin. Apakah begini sikap seorang jago? Ya, Siaw Jin memang pengecut sesambat Aoyang Bun lagi. Ampunilah Siaw Hiap, janganlah melenyapkan ilmu silatku. Han Han mendengus mengejek. Dia mengugulurkan tangannya. Oh, jangan Siaw Hiap! Teriak Aoyang Bun ketakutan sekali. Tetapi Han Han tak memperdulikan teriakan Aoyang Bun, dia telah menotok beberapa jalan darah dari jago Tian San ini, sehingga keringat berketel-ketel dari kening orang si Aoyang tersebut. Lemaslah tubuh Aoyang Bun. Kepandayan ilmu silatnya telah musnah. Seorang jago yang menjadi tamu Wang Tai Hian telah membuka totokan. Han Han, lalu mengusir Tian San Sianeng seperti mengusir ranjing. Dengan lesu, kedua jago yang telah musnah linu silatnya itu ngeloyor pergi. Han Han dan Wang Tai Hian beserta jago-jago lainnya menghampiri orang bertopeng yang masih tertotok. Bab 32. Orang bertopeng yang meringkuk di lantai tanpa dapat bergerak karena tertotok oleh Han Han, menatap kedatangan jago-jago itu dengan meti mencilak, tanpa kuya dia gugup sekali. Han Han telah menghampiri Wang Tai Hian. Wang Elo Ociampu, orang bertopeng ini kuserahkan kepada Elo Ociampu saja kata Han Han. Wang Tai Hian mengangguk. Dia menghampiri orang bertopeng itu. Apakah kau ingin menerima nasib yang sama dengan Tian San Sianeng? Dilenyapkan ilmu silatmu bentak Wang Tai Hian dengan suara yang keras. Orang bertopeng itu tidak menyahuti, dia hanya mendelik dengan gusar. Wang Tai Hian menghampiri lebih dekat, dia mengulurkan tangannya akan membuka topeng orang. Tetapi belum lagi dia membuka topeng itu, salah seorang pelayan keluarga Wang ini berlari-lari masuk dengan muka yang pucat. Wang Elo Oia tanda seru. Wang Elo Oia teriak pelayan keluarga Wang sambil berlari-lari menghampiri. Wajahnya pucat sekali dan rupanya dia ketakutan sekali. Wang Tai Hian jadi membatalkan membuka topeng orang, dia membalikan tubuhnya dengan mengerutkan alisnya. Sam Ji Yee, ada apa tanyanya? Selaka Elo Oia, orang-orang pek, buwee kau telah mengurung gedung kita. Tanda seru kata si pelayan dengan suara gemetar. Berapa banyak jumlah mereka tanya Wang Tai Hian sambil mengerutkan alisnya. Berjumlah ribuan orang. Elo Oia kata si pelayan, napasnya juga memburu. Siapkan orang-orang, kata Wang Tai Hian. Si pelayan mengiyakan. Semua orang-orang gagah juga bersiap-siap. Mereka mencari tempat yang baik untuk dijadikan tempat penjagaan yang ketat sekali. Hanya Han Han yang masih penasaran terhadap orang bertopeng itu. Dikala semua orang berlalu, Han Han menghampiri orang bertopeng itu. Dia berjongkok di samping orang. Cie Cie, maafkan, aku tadi terpaksa melakukan hal kurang ajar padamu kata Han Han. Meti orang bertopeng itu mendelik. Siapa Cie Cie mu bentaknya asran? Biarlah ku buka totokanmu kata Han Han. Han, jangan sentuh diriku bentak orang bertopeng itu. Nyaring suaranya. Han Han jadi melenggak. Heh, kau tak mau dibuka totokan pada dirimu tanya Han Han heran. Jangan sentuh diriku bentak orang itu lagi dengan suara asran. Cie Cie, mengapakah selalu harus merahasiakan dirimu kata Han Han lagi? Bukalah topengmu. Jangan seutuh diriku te bentak orang bertopeng itu lagi. Aku bukan Cie Cie mu. Kalau memang kau berani membuka topengku, biarlah aku membunuh diri dengan menggigit lidahku. Han Han terperanjat. Inilah hebat. Kalau dia memaksa membuka topeng orang dan benar-benar orang bertopeng ini membuktikan ancamannya menggigit lidahnya sampai purus, sampai binasa, bukankah sama juga dengan Han Han yang membunuhnya? Itu pun masih untung kalau ternyata orang lain, tetapi kalau ternyata orang bertopeng tersebut memang benar-benar Cie Cie-nya, bukankah hal itu akan menyedihkan dan mendukakannya? Han Han jadi serba salah. Bebaskan diriku bentak orang bertopeng itu. Lagi. Baik. Baik kata Han Han cepat. Dia mengulurkan tangannya akan. Membuka totokan orang. Tetapi orang bertopeng itu telah membentak lagi, jantan sentuh diriku Han Han kembali jadi melengak, tetapi dia tersadar dengan menjengkol. Bagaimana aku membebaskanmu kalau memang aku tidak mengurut? Tubuhmu tanyanya. HMM kalau kau sentuh diriku, akan kugigit lidahku, biarlah aku binasa. Dan kau adalah pembunuhnya kata orang bertopeng itu. Han Han tambah tak mengerti. Mengapa kau menuduh aku yang membunuhmu kalau memang kau yang membunuh diri? Aturan dari mana kau pakai bentak Han Han mendengkol. HMM bukankah dengan kau menjentuh diriku maka aku akan menggigit lidahku dan aku binasa. Dan dengan kebinasaanku itu bukankah berarti disebabkan gara-garamu? Apakah kau masih mau membantah? Tanda petik. Han Han jadi kewalahan juga menghadapi sikap orang. Dia bangkit berdiri. Hei bebaskan aku teriak orang bertopeng itu dengan suara yang nyaring. Han Han jadi tambah mendengkol. Kau minta aku membebaskan kau, tetapi kau melarang aku menyentuh dirimu. Mana bisa aku membebaskan kau dari totokan itu kata Han Han mendeluh. Orang itu jadi mendelik dengan mata mencilak. Bebaskan totokanmu itu teriaknya. Baik, baik, aku mau saja membebaskan kau dari totokan kata Han Han sambil berjongkok lagi. Tetapi waktu dia mengulurkan tangannya akan membuka totokan itu. Orang bertopeng itu telah membentak lagi jangan menyentuh tubuhku. Han Han benar-benar kewalahan, saking mendongkolnya, tanpa mengucapkan sepatah kata, dia bangkit dan akan berlalu keluar, karena didengarnya suara ribut-ribut di luar. Dia menduga orang-orang Pek Bwe Kau pasti telah menyerbu. Orang bertopeng itu juga tidak memanggilnya lagi. Begitu sampai di luar, tampak oleh Han Han, para jago undangan Wang Lihian telah bersiap-siap akan menerima serbuan dan orang-orang Pek Bwe Kau. Suara ribut-ribut itu ternyata berasal dari orang-orang Pek Bwe Kau yang mengepung gedung Wang Tai Hian. Han Han menghampiri orang si Wang itu. Sudah si Yau Hiap bebaskan orang bertopeng itu tegur Wang Tai Hian waktu dia melihat Han Han mendatangi ke arahnya. Han Han menjeleng. Dia tak mau tubuhnya tersentuh kata Han Han. Hah Wang Tai Hian heran. Dia mengancam kalau memang aku menyentuh tubuhnya untuk membukakan totokannya ini, dia akan menggigit lidahnya dan binasa membunuh diri. Hah Wang Tai Hian tambah heran. Ya, aneh sekali adat orang itu kata Han Han. Wang Tai Hian menghela nafas. Disebabkan diri Lohu maka telah merepotkan banyak orang-orang gagah, sehingga membuat hati Lohu jadi tak enak, kata Wang Tai Hian. Jangan Wang Lohu berkata begitu kata Han Han cepat. Kita sesama saudara kalangan rimba persilatan, mana bisa melihat peristiwa yang tidak adil terjadi di depan mata. Wang Tai Hian menghela nafas lagi. Ya, sebetulnya Lohu sendiri juga bingung dengan care apa harus mengucapkan terima kasih Lohu kepada si Yau Hiap dan orang-orang gagah. Lainnya dan, Wang Tai Hian berhenti sesaat ketika didengarnya suara ribut-ribut di luar gedung, suara pekek sorak orang-orang pek, bwe, kau, ymg mengurung gedungnya. Kemudian sambil menghela nafas, dia menoleh kepada Han Han. Dengan K.H.U. Sin H.O. Si Yau Hiap mempunyai hubungan apa tanya Wang Tai Hian kemudian kepada Han Han. Han Han menceritakan segalanya pada jago tua si Wang ini. Hebat kau, Si Yau Hiap kata Wang Tai Hian setelah selesai mendengar cerita Han Han. Pantah saja kepandaianmu luar biasa. Tak heran. Karena kau mempunyai beberapa orang guru yang luar biasa sekali. Han Han cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Tetapi, berbareng dengan saat itu, terdengar suara bentakan-bentakan di luar gedung, disusul kemudian dengan suara seruling yang tertiup nyaring sekali. Minggir semua. Kau kau mau lewat terdengar di luar gedung orang berteriak. Terdengar suara orang yang hirup pikuk itu jadi lenyap, hanya terdengar suara langkah kaki yang ramai sekali, kemudian sunyi. Yang terdengar hanyalah alunan seruling yang nyaring sekali, kadang-kadang bernada tinggi, kemudian berubah menjadi perlahan dan bernada rendah, menyedihkan pendengaran. Tio Si Chi yang telah datang sendiri kata Wang Tai Hian berbisik di telinga Han Han. Han Han mengangguk. Hati anak muda Si Han ini jadi berdebar keras, darahnya bergolak, karena orang Siti itu adalah musuh besar keluarganya. Dengan tak sengaja mencarinya, dia bisa menemui musuhnya, maka dari itu dia memasang metu dengan penuh kewaspadaan. Dia sudah tak memikirkan apapun, yang ada di dalam ingatannya hanyalah akan membalas dendamnya pada Tio Si Chi yang. Di antara kesunyian itu, tiba-tiba terdengar orang berteriak dengan suara mengguntur. Wang Tai Hian. Kau kau pek, bwe kau Tio Si Chi yang, ingin bertemu dengan kau. Keluarlah. Wang Tai Hian jadi berubah tegang, dia berdiam diri sesaat, tetapi setelah menoleh kepada Han Han yang mengawasinya, dia menghela nafas dan bangkit berdiri dari tempatnya. Perlahan-lahan dia menuju ke arah pintu. Han Han cepat-cepat mengikuti di belakangnya. Begitu juga dengan jago-jago lainnya, yang sudah lantas mengikuti di belakang Wang Tai Hian. Waktu pintu dibuka oleh pelayan keluarga Wang, ternyata di luar telah berdiri berbaris anak buah pek, bwe kau, dan mati mereka umumnya memandang dengan kilatan mati yang bengis dan mengandung hawa pembunuhan. Han Han mengikuti Wang Tai Hian sampai di muka orang-orang itu, di mana tampak seorang lelaki yang bertubuh tegap dan bermuka bengis berdiri dengan sikap yang angkuh. Di belakangnya, tampak orang-orang berdiri mengiringinya. Sedangkan pada saat itu Wang Tai Hian telah merangkapkan tangannya. Selamat datang Tio Kau Kau katanya dengan suara yang tawar. Lohu. Tak menduga sedikit pun bahwa akan menerima keberuntungan ini mendapat kunjungan Tio Kau Kau dari pek, bwe kau. Lelaki bermuka bengis itu memang Tio Si Chiang. HMM. Orang Siti itu mendengus, sikapnya dingin sekali, seperti juga tidak memandang sebelah mati kepada Wang Tai Hian. Kami telah mengutus dua orang utusan, tetapi mereka tidak menerima perlakuan yang selayaknya. Sebetulnya Wang Kia Hiap keterlaluan dengan memusnahkan kepandayan mereka. Apa maksud Wang Kia Hiap sebetulnya tanda seru. Hebat Kau Kau ini, sekali bicara sudah lantas menyemprot Wang Tai Hian. Wang Tai Hian telah ketawa dingin, sikapnya pun dingin sekali. Sebetulnya kami telah memperlakukan mereka cukup baik, hanya Kau Kau salah memilih orang waktu ingin mengirimkan utusan pada Lohu. HMM. Mereka terlalu tak kabur dan congkak serta kurang ajar sekali, itu pun kalau memang Lohu tak mengingat akan hubungan kita, mungkin telah Lohu mampu sih. Wajah Tio Si Chiang berubah hebat, orang yang berdiri di belakang Kau Kau itu juga mengeluarkan seruan gusar. Tetapi Wang Tai Hian tidak mau memperdulikan mereka. Tio Si Chiang sendiri dengan cepat dapat menguasai dirinya. Dia mengangkat tangan ayah, maka suara seruan dan makian gusar dari anak buahnya jadi terhenti. Suasana jadi sunyi, tetapi tegang sekali. Jadi Wang Kia Hiap tetap tak mau bekerja sama dengan kami pihak Pek Wee Kau tanya Tio Si Chiang kemudian dengan suara yang tawar. Wang Tai Hian merangkapkan tangannya lagi. Tio Kau Kau harus mengerti mengenai penolakan Lohu terhadap maksud baik dari Tio Kau Kau, kata Wang Tai Hian dengan sikap yang tenang. Pertama mengingat usia Lohu yang telah lanjut dan lagi pula Lohu telah menyimpan pedang dan menyembunyikan nama untuk beberapa tahun lamanya, maka Lohu tak ingin mencampuri lagi segala urusau ke dunia Wian. Tio Si Chiang mendengus dengan muka yang tak enak dipandang. Wang Tai Hian telah berkata lagi, dan, mengingat akan semua itu ku harap Tio Kau kau mau mengerti dan kita bersahabat saja. Bukankah dengan jalan begitu kita akan memperoleh jalan yang sama-sama enak untuk kedua pihak tanda seru? HMMM enak sekali kau berkata, Wang Kia Hiap kata Tio Si Chiang. Dengan suara dingin. Sebetulnya aku tak ingin mencari persengketaan dengan kau orang Si Wong, namun kau keterlaluan dalam memperlakukan orang-orang kami. Utusan kami kau musnakan ilmu silatnya, malah menurut kedua orang utusan kami, kau orang Si Wong telah sesumbar bahwa kau ingin membunuh seluruh orang Pek Bwe kau. Maka dari itu, kami ingin mendapat pertanggungan jawab dari kau, orang Si Wong. Wajaf Chuang Tai Hian jadi berubah dia jadi mendongkol sekali mendengar perkataan Tio Si Chiang. Jadi kau kau tetap ingin mendesak aku? Tanyanya dengan suara yang tawar. Bukan kami ingin mendesak Wang Kia Hiap, tetapi kami ingin meminta. Tanggung jawab Wang Kia Hiap terhadap perlakuan yang diterima oleh kedua orang utusan kami itu menyauti Tio Si Chiang cepat. Wang Tai Hian jadi tambah mendokkol. Dia tahu, alasan itu hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari belaka. Jadi apa maunya Tio Kau kau? Tanya Wang Tai Hian tawar. HMM, sekarang biarpun Wang Kia Hiap ingin bekerja sama dengan pihak Pek Bwe kau, rasanya sulit untuk diterima. Menyahuti Tio Si Chiang dengan suara yang dingin dan pandangan matanya bengis. Dan atas penghinaan terhadap diri kedua anak buah kami yang waktu itu sengaja kami utus sebagai kurir kami, maka Pek Bwe kau akan meminta ganti kerugian. Jadi apa maksud Tio Kau Leko? Tegur Wang Tai Hian dengan suara yang agak tergetar, karena dia sangat murka sekali dan tubuhnya juga agak menggigil, karena dia berusaha menindih perasaan gusarnya itu. Apakah masih perlu juga kami sebutkan keperluan kami kepada Wang Kia Hiap? Tegur Tio Si Chiang tawar. Dia juga ketawa dingin. Wang Tai Hian menghela nafas untuk menenangkan gejolak hatinya, kalau memang dia tak mengingat bahwa dia sedang berusaha mencari jalan damai, tentu dia telah menyerang orang Si Tio yang menjadi kau Kau Pek Bwe kau tersebut. Baiklah kata Wang Tai Hian akhirnya. Rupanya Pek Bwe kau memang sengaja mendesak lohu demikian rupa. Tetapi, walaupun apa yang terjadi, ingin lohu katakan di sini, persoalan ini adalah persoalan antara Tio Kau Kyo, atau Pek Bwe kau, dengan lohu pribadi, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain atau keluarga lohu. Maka jika sampai terjadi sesuatu apapun, lohu minta pihak Teg Bwe kau tak menyangkut pautkan persoalan ini dengan orang lain atau keluarga lohu. Tio Si Chiang ketawa tawar. Mengapa Wang Kia Hiap mempunyai dugaan sampai begitu jauh tegurnya dengan suara yang dingin? Sedikit pua kami tidak mempunyai maksud jelek kepada Wang Kia Hiap. Pun kami tak akan melukai seujung rambut Wang Kia Hiap, apalagi keluarga atau kawan Wang Kia Hiap, mana kami berani untuk melukai atau mencelakainya? Oho, kami hanya mau minta pengertian Wang Kia Hiap agar mau pindah dari daerah ini. Daerah Kang Lem kami rasa tidak sesuai untuk tempat pengasingan Wang Kia Hiap dan kami minta Wang Kia Hiap mau mengalah sedikit pindah ke daerah lain saja. Wajah Wang Kia Tai Hian jadi merah padam. Perkataan Tio Si Chiang merupakan penghinaan yang paling hebat bagi dirinya. HMMM Tio Kau Kou terlalu memandang rendah pada lohu orang Si Wong kata Wang Tai Hian dingin. Apakah Tio Kau Kou mengira bahwa lohu takut menghadapi kematian tanda seru? HMMM, walaupun harus mampus, tetapi lohu tak akan pindah dari daerah ini. Tio Si Chiang ketawa besar waktu mendengar perkataan Wang Tai Hian. Jadi Wang Kia Hiap mau mengartikan bahwa Wang Kia Hiap tetap tak mau mengalah sedikitpun atau memberi muka sedikit kepada kami dari pihak PWE Kau tegurnya. Wang Tai Hian mengangguk tegas. Ya, dia menyahuti. Biar apapun yang terjadi, lohu akan tetap menetap di daerah ini. Suasana jadi tegang sekali, karena wajah Tio Si Chiang telah berubah hebat, bengis sekali, pula banjir darah dan pertemputan hebat pasti akan terjadi serta tak bisa dihilangkan lagi. Han Han sendiri sejak melihat Tio Si Chiang, darahnya telah bergolak, meluap sampai ke kepala, matanya memancar bengis memandang Tio Si Chiang. Dia jadi membayangkan, betapa jahatnya orang yang ada di hadapannya ini, yang telah menghancurkan keluarganya. Maka waktu melihat Tio Si Chiang terlalu mendesak Wang Tai Hian, anak muda ini tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dia maju ke depan dan memberi hormat kepada Wang Tai Hian. Wang Eloocian PUE, Boan PUE kira untuk menghadapi orang sebangsa kurcaci ini tak perlu terlalu sungkan, katanya dengan suara yang mengejek, yang dituju ka kepada Tio Si Chiang. Boan PUE kira tak perlu sampai orang-orang sebangsa pek BUE kau tersebut menerima kehormatan dengan dilayani oleh Eloocian PUE, biarlah Boan PUE yang menghadapinya sendiri, dan orang si Tio ini benar-benar tak mengetahui tingginya langit dan tak mengetahui dalamnya bumi. Hari ini Boan PUE akan membuka matanya dan setelah berkata begitu, tanpa menunggu persetujuan dari Wang Tai Hian, Han Han telah memutar tabuhnya. Sejak anak muda Si Han itu maju ke depan, wajah Tio Si Chiang sudah tidak enak dilihat, apalagi waktu mendengar perkataan Han Han, dia jadi murka sekali, sampai jenggot dan kumisnya bergoyang-goyang saking gusarnya. Orang Si Tio bentak Han Han waktu dia telah memutar tubuhnya menghadapi Tio Si Chiang. Rupanya Tian memang adil telah mempertemukan antara kau dan aku. HMMM, kau tentu ingat peristiwa enam tahun yang lalu, di mana kau telah menghancurkan sebuah keluarga, yaitu keluarga Han Su Yilin, bukan? Tanda petik. Tadinya waktu Han Han menghadap ke arahnya, Si Chiang ingin memerintahkan anak buahnya untuk meringkus Han Han, namun mendengar pertanyaan Han Han, dia jadi melengak, sampai akhirnya dia tersadar dengan murka. Benar dia menyahuti dengan suara asran. Kalau memang keluarga Han benar dihancurkan olehku, apakah kau memikirkan untuk membalas dendam tanda seru? Sedikit pun tidak salah menyahuti Han Han berani. Hutang uang bayar uang, hutang nyawa bayar nyawa dan sakit hati harus dibalas. Maka dari itu, tadi telah ku katakan, Tian Maha Adil, tanpa ku cari susah-susah, kau telah datang sendiri kemari mengantarkan diri. HMMM, biar bagaimana hari ini kau jangan harap dapat meloloskan diri dari kematian di tanganku. Siapa kau bocah bentak Tio Si Chiang dengan bengis dan wajahnya berubah pucat? Apakah masih perlu ku sebutkan balik, tanya Han Han? HMMM kalau kau tak mau menyebutkan namamu kau akan mati dengan kuburan tanpa nama kata Tio Si Chiang mengejek, suaranya sangat bengis sekali. Han Han tak melayani ajakan orang, dia malah telah mendengus memandang enteng kepada kau kau pek, Bwee kau tersebut. Hari ini kau jangan bermimpi dapat merubuhkan aku kata Han Han. Malah hari inilah kau cepat-cepat berdoa, karena sebentar lagi kau akan menemui Giam Loong untuk memikul dosa-dosamu yang telah lu bermelewati, takaran. Setan. Bocah setan teriak Tio Si Chiang gusar sekali. Apa hubunganmu dengan Han Suyer Lim? HMM Han Han mendengus lagi. Aku adalah putranya. Mendengar begitu, Tio Si Chiang terkejut, dia sampai undur satu tindak dan memandang dengan mat mendong kepada Han Han, seperti juga sinar matanya itu mau menembusi jantung anak muda si Han tersebut. Han Han mendengus berulang kali, dia melihat perubahan wajah kau kau pek, Bwee kau itu. Tetapi belum lagi dia berkata untuk mengejek kau kau pek, Bwee kau tersebut dari belakang Tio Si Chiang telah maju seseorang bertubuh tinggi besar, berkepala botak dan memakai jubah sebagai seorang pertapaan, yaitu Hwee Siu. Hwee Siu ini memberi hormat kepada Tio Si Chiang. Kau Kyou, biarlah T.E. Kou yang menghadapinya kata Hwee Siu itu. Tio Si Chiang mengibaskan lengan bajunya sambil mengangguk. Mampu si bocah kurang ajar itu. Perintahnya. Si Hwee Siu mengiakan, kemudian memutar tubuhnya menghadapi Han. Han, bocah, sekarang biarpun kau berlutut meminta-minta ampun kepada kau Kyou, tetapi jiwamu tetap harus dikirim ke neraka, karena kau terlalu kurang ajar kata si Hwee Siu dengan suara yang mengis. Han-Han ketawa mengejek. Apakah orang semacam kau ini pantas untuk menghadapi aku ejeknya? Hau, hu, tak ada harganya sama sekali. Hwee Siu itu, yang menjadi anak buah pek, buwe kau, jadi murka sekali. Bocah setan, kau tak mengetahui tingginya langit teriaknya. Terimalah. Kematianmu ini dan Hwee Siu tersebut menyerang dengan mengerahkan tenaganya. Dia adalah seorang ahli GW Ahang, ahli tenaga kasar, tenaga luar, yaitu mengandalkan tenaga jasmani menurut ukuran tubuhnya yang besar, dan setiap kali dia memukul batu gunung, pasti batu gunung itu akan hancur lebur menjadi bubuk. Maka itu, dikala dia menyerang dengan sepenuh tenaganya kepada Han-Han, seorang anak muda bertubuh kecil dan kurus, dapat dibayangkan betapa hebat kesudahannya kalau sampai Han-Han tak bisa mengelakannya. Tetapi Han-Han sangat tenang sekali. Anak muda si Han ini merasakan sambaran angin serangan si Hwee Siu sangat keras sekali. Dengan cepat Han-Han mengatur posisi kakinya, kemudian dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, dia mencelat ke atas, sehingga tangan si Hwee Siu mengenai tempat kosong dan menghajar pilar, serta pilar itu berakibat jadi hancur lebur berantakan. Waktu Han-Han meluncur turun kembali, si Hwee Siu telah membalikan tubuhnya dan mengayunkan tangannya akan menyerang lagi, tetapi Han-Han lebih cepat dan gesit gerakannya. Dengan mengebutkan lengan bajunya Han-Han membentak, menggelinding lah kau, kerbau gundul dan tampak tubuh si Hwee Siu terpental kena kepertantangan Han-Han, ambruk di lantai dengan mengeluarkan jeritan yang menyayatkan, karena waktu tubuhnya terbanting, kepalanya lah yang telah membentur lantai dan disebabkan lemparan Han-Han sangat keras sekali, menyebabkan kepala Hwee Siu itu jadi hancur remuk. Semua orang Yauk menyaksikan hal tersebut, jadi mengeluarkan seruan kaget. Begitu juga Wang Taihian dan jago-jago undangannya, jadi menjerit kaget dan ngeri, tetapi kemudian mereka bersorak memuji kekosenan anak muda si Han yang luar biasa itu. Tetapi, Tio Si Chiang jadi berubah mukanya jadi pucat. Tadi dia telah melihat betapa lincahnya Han-Han, dan dalam segebrakan telah dapat membunuh orangnya. Padahal, si Hwee Siu adalah tangan kanannya yang boleh diandalkan, serta kepandainya juga tidak lemah. Namun, walaupun telah melihat, betapa lihainya anak muda si Han itu, Tio Si Chiang tidak juri, dan malah murka sekali, sampai tubuhnya tergetar. Bocah busuk bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Kau benar-benar manusia yang harus mampus. Jiwa orangku itu harus dibayar pulang kembali. Dan sesudah membentak begitu kau kau teg, Bwee kau ini melompat ke arah Han-Han, di mana anak muda si Han itu berdiri tegak menantikan musuh besarnya ini. Waktu mereka sudah berhadap-hadapan, mereka jadi saling mengawasi dengan metemendeli. Napas Han-Han agak memburu disebabkan darahnya yang bergolak melihat musuh besarnya ini, yang sudah berada di hadapan matanya. Pula, dia sudah mengambil keputusan, biar bagaimana dia harus membunuh orang si Tio ini. Tio Si Chiang juga memandang Han-Han dengan bengis sekali. Di hati kau kau ini mengetahui bahwa Han-Han sangat liai dan dia harus berlaku waspada, harus hati-hati menghadapi anak muda yang mengakui dirinya sebagai putra Han Suya Lin, yang rumah tangganya telah dibikin berantakan oleh Tio Si Chiang. Kedua manusia ini saling berhadapan bagaikan singa yang galak sekali, bersiap-siap akan menerkam. Semua orang yang menyaksikan jadi menahan napas, karena suasana sangat tegang sekali. Han-Han juga telah bersiap-siap dengan segala tenaga Wee Kang yang dimilikinya. Dia bermaksud dengan sekali menghantam saja, Tio Si Chiang akan berhasil dibunuhnya. Tio Si Chiang juga mempunyai pikiran begitu, pikiran yang sama dengan Han-Han. Orang Si Tio ini juga mengerahkan tenaga dalamnya ke lengan, dia bermaksud sekali menghantam, maka dia akan dapat membinasakan Han-Han. Kedua orang ini maju setindak-setindak dengan penuh kewaspadaan, karena kalau mereka lengah sedikit saja, pasti mereka akan terbinasa di tangan lawan. Keadaan semakin tegang waktu kedua orang ini yang saling bermusuhan semakin mendekat. Wang Taihian sendiri sampai menahan napasnya, dia mementang matanya lebar-lebar menyaksikan ke arah gelanggang pertempuran itu. Juga orang-orang gagah lainnya. Dan, Wang Taihian berpikir sesaat ketika didengarnya suara ribut-ribut di luar gedung, suara pekek sorak orang-orang pek, bwek kau yang mengurung gedungnya. Kemudian sambil menghela nafas, dia menoleh kepada Han-Han. Hati orang tua Si Wong itu jadi berdebar keras. Dan dia juga segera menyadari, pertumpahan darah dan pertempuran hebat tak akan dapat diatasinya. Karena berpikir begitu dan menyadari keadaan semakin gawat, Wang Taihian jadi menarik nafas sedih berulang kali. Han-Han telah maju selangkah-selangkah dengan tindakan yang antap, matanya juga jalan sekali memandang ke arah Tio Si Chiang. Tio Si Chiang juga maju perlahan-lahan mati mereka jadi saling mendelik mengawasi lawan masing-masing penuh kewaspadaan. Tetapi dikala keadaan sedang tegang itu, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang, tahan dulu. Tanda petik. Han-Han sangat heran mendengar teriakan itu, dia menoleh. Begitu juga Tio Si Chiang. Seorang anak muda berpakaian sebagai pelajar berusia di antara 24 tahun dan berwajah cakep sekali, mendatangi sambil mengeruti keningnya dari rombongan Pek Bwe Kau, dialah yang berteriak tadi. Bab 33. Pemuda yang berpakaian sebagai sastrawan itu maju menghampiri Tio Si Chiang. Tia, biarlah anakmu yang membereskan bocah ini kata pemuda itu. Tak perlu Tia-Tia yang turun tangan, karena bocah itu sama sekali tak berharga untuk Tia layani. Tanda petik. Tio Si Chiang mengkerutkan alisnya, tetapi kemudian mengangguk. Baiklah, tetapi hati-hatilah siang-jiang kata si Chiang kemudian. Pemuda berpakaian sastrawan itu mengangguk, kemudian dia menghadapi Han Han. Sedangkan Tio Si Chiang telah kembali, kedekat orang-orangnya dan berdiri di situ untuk menyaksikan. Anak buah Pek Bwe Kau yang melihat anak muda berpakaian sastrawan itu maju untuk mewakili Tio Si Chiang, semuanya jadi bersorak, hidup siang-kongcu teriak mereka dengan suara yang bergemuruh. Han Han yang melihat majunya anak muda ini yang dipanggil sebagai siang-jiang oleh Tio Si Chiang, jadi mengkerutkan alisnya. Dia menduga-duga siapakah anak muda ini. Tetapi kalau didengar percakapan antara anak muda itu yang memanggil Tio Si Chiang dengan sebutan ayah, Tia, mungkin juga anak muda ini putra Tio Si Chiang. Bocah bentak siang-jiang dengan suara rengejek. Sebetulnya kau harus menerima hukuman mati. Tetapi kalau memang kau mau meminta maaf dan cepat-cepat menggelinding pergi, dengan memandang muka tia-tiaku, mau juga kuampuni jiwa anjingmu. Wajah Han Han jadi berubah merah padam, dia gusar sekali. HMM, sebetulnya tak pantas kau maju kemari EJ, Han Han. Ayahmu saja belum tentu menjadi tandinganku, apalagi kau sebagai anak monyet yang baru lahir kemarin. HMM, apakah kau maju kemari untuk mencari mampus? Tanda seru. Setan kau teriak siang-jiye dengan murka, dia tak bisa menahan menggolak darahnya mendengar perkataan Han Han. Dengan mengeluarkan teriakan yang mengguntur, dia menubruk sambil membentak mampus kau. Tetapi hanya menggeser kedudukan kakinya saja sedikit dan memiringkan badannya, Han Han telah dapat mengengoskan serangan siang-jiye, malah dia menurunkan tangannya sedikit. Dengan menggunakan jari telunjuknya, dia mendorong punggung si siang-jiye, sehingga tanpa ampun lagi sastrawan itu terjerunuk ke depan dan ambruk dengan muka mencium tanah. Semua orang-orang pek, buwe, kau berseru marah waktu melihat nasib si siang-jiye itu, dan Tio Si Chiang sendiri sampai mengeluarkan jeritan tertahan. Tetapi berbeda dengan itu, Wang Taihian dan teman-temannya semua bersorak memuji kekosenan Han Han, dan hal ini malah menambah kegusaran Tio Si Chiang saja. Pada saat itu, si siang-jiye telah melompat bangun dengan cepat, tetapi orang-orang Wang Taihian yang melihat keadaan si siang-jiye yang mukanya telah kotor oleh debu dan dipenuhi oleh darah yang mengucur dari hidungnya, jadi ketawa geli. Sampai malah orang-orang pek, buwe, kau sendiri, yang melihat keadaan kongko itu, jadi tak bisa menahan perasaan gelinya dan ketawa tertahan. Wajah si siang-jiye merah padam. Bocah, akanku mampu si kau bentak siang-jiye dengan suara yang bengis sekali. Han Han ketawa mengejek. Kau jangan pentang bacot saja kata anak muda si Han ini. Kalau memang mempunyai kepandayan untuk membinasakan aku, bunuhlah. Tetapi kalau kau nanti mencium tanah lagi, jangan sesalkan aku. Betapa murkanya si siang-jiye itu, dia sampai berteriak kalap, kemudian dengan menjejakan kakinya dia maju menubruk lagi. Han Han memang telah menduga bahwa pelajar muda ini akan membawa sikapnya yang kalap, dia memang telah bersiap-siap, maka di saat melihat orang menubruk, cepat-cepat dia mengelakan ke samping dengan menggunakan jurus Taikong Pat Khoai, tubuhnya melejit dengan cepat sekali, kemudian dengan sekali memutar tangannya, dikala tubuh si siang-jiye doyong agak ke depan, Han Han mendorong lagi, dan berak. Beruk tubuh si siang-jiye jadi terjungkal dan malah sekarang lebih hebat lagi, dia merasakan tulang hidungnya seperti mau patah akibat terbentur lantai batu. Tio si chiang melompat akan menolong putranya itu. Tetapi gerakan Han Han lebih cepat lagi. Belum lagi Tio si chiang sampai di dekat anaknya, Han Han telah mengulurkan tangannya mencengkeram baju di bagian punggung dari anak muda pelajar ini. Yang lalu diangkatnya, D.A.A. juga memijit jalan darah wiatai hiatnya si siang-jiye yang terletak di bagian dekat tengkuk dengan jari telunjuknya, sehingga lenyaplah tenaga si siang-jiye yang mandah ditarik bangun oleh Han Han. Wajah Tio si chiang jadi pucat-pias melihat si siang-jiye yang memang benar putranya, kena ditawan oleh Han Han, dia sampai mengeluarkan seruan berkhawatir. Han Han telah memutar tubuhnya menghadapi Tio si chiang. Kembali ke tempatmu bentak Han Han dengan suaranya ring, mukanya juga menunjukkan wibawa yang luar biasa sekali. Tio si chiang dan anak buahnya jadi merandek, dan orang si Tio ini mengawasi Han Han dengan matu yang bengis. Bebaskan si siang-jiye bentak Tio si chiang. Ingat kata Han Han sambil tertawa mengejek. Aku bukan anak buahmu. Ya, ku minta kau lepaskan puteraku itu kata Tio si chiang agak mengalah, karena dia sangat menguatirkan keselamatan putranya itu, apalagi dilihatnya muka siang-jiye penuh belepotan darah. Han Han ketawa mengejek lagi, kemudian dia mendengus dengan suara yang dingin. HMM, pada suaramu itu masih bernada perintah kata anak muda si Han ini. Mintalah secara baik-baik, nanti aku bebaskan putramu ini. Tio si chiang murka sekali mendengar perkataan anak muda si Han itu, harus diketahui dia adalah seorang kau-ku yang biasa memerintah dengan tangan besi dan anak buahnya semua jari padanya. Tak ada seorang pun yang berani kurang ajar padanya. Dan sekarang, seorang anak muda yang masih bau pupuk seperti Han-Hon malah berani mempermainkan dirinya dan menawan putranya. Maka dari itu dapat dibayangkan betapa murkanya orang si Tio, dadanya dirasakan seperti mau meledak dan hampir saja dihajatuh pingsan. Saking murkanya, tubuh Tio si chiang menggigil. Bagaimana? Kau mau meminta secara baik-baik agar putramu ini dibebaskan atau kubunuh saja tanda seru ancam Han-Hon sambil tertawa mengejek. Wajah Tio si chiang jadi pucat. Lenyap kewibawa aenya. Ya, lepaskan puteraku itu katanya akhirnya. Nanti aku akan meluluskan satu permintaanmu. Benarkah kau berjanji akan meluluskan satu permintaanku, walaupun apa saja yang aku pinta tanya Han-Hon pula menegaskan. Tio si chiang mengangguk. Han-Hon tertawa terkekeh. Apakah kau tak takut mampus tegur Han-Hon tetap tertawa, tangannya masih terus mencekal punggung putera Tio si chiang itu. Wajah Tio si chiang jadi berubah mendengar pertanyaan Han-Hon. Dia tidak mengerti dan tidak memahami apa yang ditanyakan oleh Han-Hon. Apa maksudmu tegurnya? Apakah kau tak takut mampus mengulangi Han-Hon dengan tertawa gelak-gelak? Tiba-tiba hati Tio si chiang terkesiap ga jadi menggidik. Harus diketahui, seorang jago rimba persilatan, selalu memegang kata-katanya benar, dan setiap patah kata yang telah diucapkan, sukar untuk ditarik kembali. Dan disebabkan oleh Hai itu, maka timbul suatu perkataan di dalam rimba persilatan, perkataan seorang kong-kong tak akan terkejar oleh seribu kuda dan disebabkan itu pula maka Tio si chiang jadi menggidik. Kalau memang tadi Han-Hon meminta dia membunuh diri, bukankah berarti dia harus melakukannya? Bukankah perkataan seorang kong-kong tak akan terkejar walaupun oleh seribu kuda tanda seru? Bukankah itu berarti dia harus mengalami nasib yang konyol? Dan dengan sendirinya, Tio si chiang jadi menggidik. Baiklah. Sekarang aku tegaskan kata Tio si chiang akhirnya. Aku akan meluluskan satu permintaanmu dalam bentuk apa saja, asal yang tidak merugikan pihak kami. Han-Hon ketawa mengejek. HMM belum lagi aku mengajukan permintaan, kau sudah memutar lidah. Lagi kata Han-Hon mengejek. Apakah kata-katamu bisa dipegang wajah Tio si chiang jadi berubah merah padam? Dia murka sekali. Aku belum pernah melanggar kata-kataku sendiri, belum pernah ku jilat kembali kata-kata yang telah ku ucapkan bentak Tio si chiang gusar. Bebaskanlah puteraku dan kau akan menerima pahalanya. HMM, sayang aku tidak mempercayai kata-katamu. Kata Han-Hon dengan suara yang mempermainkan. Dan maafkan aku tidak bisa membebaskan puteramu ini. Wajah Tio si chiang jadi berubah pucat. Kau, kau. Katanya dengan murka dan saking murkanya dia tak bisa meneruskan kata-katanya. Han-Hon ketawa gelak-gelak. Mengapa seorang kau kau dari sebuah perkumpulan yang besar harus membawa sikap seperti orang tolol ejek Han-Hon dengan suara yang keras? Lihatlah, bocah ini akan ku mampusi, aku ingin melihat bagaimana perasaanmu melihat darah dagingmu sendiri terbinasa. Tio si chiang murka berbareng ketakutan. Dia tak bisa menerjang untuk membebaskan puteranya itu, sebab kalau dia merangsek, Tentu Han-Hon akan memijit jalan darah puteranya itu dan siang jiye akan terbinasa di tangan anak muda si Han itu. Aku, eh jangan, aku akan meluluskan apa saja permintaanmu kata Tio si chiang gugup sekali. Aku tak ada permintaan apa-apa padamu kata Han-Hon dingin. Aku hanya ingin membinasakan puteramu ini dan Han-Hon hanya menggertak, karena di dalam hatinya dia telah mempunyai satu rencana untuk menyelamatkan keluarga Wang Taihian.